PEMBICARA 1 Pada bulan Agustus tahun 1944, rezim Nazi Jerman membawa lukisan patung-patung berharga dan 27 ton emas batangan ke kota Grahovo di Bosnia. Mereka berniat menyimpan semua harta karun itu di kota tersebut. Sesamanya di sana seluruh warga Grahovo ditangkap pasukan Nazi, kecuali satu bocil yang sebut saja Bimo berhasil melarikan diri tanpa diketahui. Dan inilah pemberontak. 51 tahun kemudian saat terjadi konflik Bosnia di tahun 1995. Jadi ini perang antara Bosnia dan Serbia gitu kurang lebih lur dan Amerika memihak Bosnia. Navy Seals atau pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat ditugaskan menangkap Jendral Serbia bernama Milik. Kurdan Stanton pun diutus memasuki pangkalan militer dengan menyamar menjadi wartawan. Sedangkan rekannya yang lain yaitu Matt, Jack dan juga Ben menyusup secara diam-diam melalui sungai, melewati lorong-lorong dan menempel beberapa bom. Sementara itu saking ketatnya Matt dan Stanton digeleda sampai disuruh telanjang untung masih pakai kampes ya kan. Tak lama kemudian datanglah komandan Petrovic yang mengizinkan mereka mau wawancarai Jendral Milik. Dan hasilnya nanti akan disebarkan ke seluruh dunia. Setelah cekson dan setting kamera, Matt memeriksa kembali mic-nya Pak Milik. Dan penculikan pun dimulai dengan sangat cepat, sigap dan tepat waktu. Mereka pun bergegas kabur ke sungai. Namun sudah ada beberapa pasukan Serbia yang berjaga di perahu. Mau gak mau mereka pun harus melawahannya. Karena tidak bisa kabur sesuai rencana, mereka pun akhirnya kembali ke dalam dan menemukan garasi pasukan Serbia. Dari sekian banyak mobil jelas tanpa pikir panjang yang dipilih adalah tank dan kabur dengan mendobrak tembok. Matt pun meminta bantuan helikopter dari markas karena tidak bisa kabur dengan rencana semula. Tapi sayangnya permintaan itu ditolak karena terlalu berbahaya. Dan mereka pun harus berusaha mencari jalan keluar sendiri. Meskipun berhasil lolos dengan sangat epic dari banyak serangan musuh, mereka akhirnya terkepung di tengah-tengah jembatan. Matt pun nekat menyuruh Jack menembak pagar jembatan karena satu-satunya jalan kabur adalah melalui sungai. Alhamdulillahnya mereka semua berhasil lolos. Dengan menyelinap dari dalam air, Matt and the gang berhasil menumbangkan dan merampas perahu musuh. Tak lama kemudian pihak markas kembali merespon permintaan mereka bahwa titik jemput kembali ke markas akan diganti. Gak dari tadi ngasih bantuannya udah telat. Mereka pun akhirnya sampai di markas garis depan Amerika Serikat di Bosnia dan disambut oleh laksamana Levin. Tapi tidak ada sepatah kata pun darinya dan hanya menunjukkan ekspresi menahan amarah. Keesokan paginya baru Matt dan kawan-kawan dipanggil lagi ke ruangan dan langsung diceramahi habis-habisan oleh Levin. Karena misi tersebut seharusnya berjalan secara rahasia dan tanpa saksi sedikit pun. Tapi ini malah ngebajak tank bunuh banyak pasukan dan ngancurin hampir setengah kota ya kan? Hal ini membuat situasi perang semakin memanas dan Levin harus menghadap atasannya untuk mencari solusi. Meskipun Matt menjelaskan alasannya yang harus beradaptasi dengan serangan musuh, Levin tetap tidak menggubris dan memberikan cuti tiga hari kepada mereka. Walaupun begitu lor, Levin masih menghadiahi Matt and the Gang botol amer untuk masing-masing kru. Karena bagaimanapun obyek utama yaitu menangkap milik telah terselesaikan. Mereka semua pun merayakan keberhasilan misi dengan minum-minum di bar langganannya. Di sana mereka diladeni seorang pelayan cuantik asli Bosnia bernama Lara yang sudah sering mereka temui di sana. Ben pun sempat gombal ke mbak Lara tapi sayangnya langsung ditolak. Selesai koba mereka pun pulang kembali ke markas. Tapi Stanton mau jalan-jalan cari angin dulu alasannya sih karena masih kekenyangan. Alih-alih cari angin ternyata Stanton langsung berlari ke rumah Lara dan mereka pun langsung berhasil uling. Ternyata mereka berdua sudah menjalin hubungan cukup lama. Dan karena sangat mencintainya Stanton pun mengajak Lara ikut ke rumahnya di Amerika. Namun Lara menolaknya karena dia tidak ingin meninggalkan negaranya meskipun perang masih berkecamu. Lara juga berniat membantu pembangunan di masyarakat lewat yayasannya yang baru ia dirikan. Udah cantik, sangat berpakti lagi. Tak lama kemudian adik Lara bernama Milenko datang bersama teman-teman premannya yang dipimpin oleh Boris. Mereka memaksa Lara untuk memberikan suatu paket misterius yang sangat berharga. Tapi Lara tidak mau memberikannya. Stanton yang mendengar keributan tersebut langsung melawan mereka. Tapi sayang ada salah satu anggota yang menodongkan pistolnya. Lara pun terpaksa akan menunjukkan lokasi paket tersebut untuk menyelamatkan kekasnya Stanton. Tapi ketika mereka keluar dari rumah sudah ada Matt yang menunggu di depan. Dan yang terjadi. Ternyata Matt sudah tahu hubungan mereka berdua sejak lama. Dan untung aja dia sempat memperhatikan rumahnya Lara ya kan. Setelah itu Lara pun menunjukkan paket yang dicari geng Milenko tadi. Yaitu sebuah emas batangan murni dengan berat 12,4 kilogram. Seharga 150 ribu dolar Amerika. Atau hampir 2 miliar rupiah. Stanton pun terkejut dari mana Lara mendapatkan emas tersebut. Dan Lara akan menjelaskan keesokan paginya dengan membawa Stanton menyelam ke sebuah danau. Di bawah sana terdapat bangkai kapal patung-patung dan bangunan kuno. Seperti kota yang sudah tenggelam. Lara pun menceritakan tentang Bimo yang ternyata adalah mendiang kakeknya. Dulu Bimo sempat bersembunyi di kota dan mencuri satu batang emas. Meskipun sempat ketahuan dan dikejar untungnya Bimo berhasil kabur dan mengubur batangan emas tersebut. Tapi naasnya Bimo mendengar suara penduduk kota termasuk suara ibunya yang sedang dieksekusi oleh pasukan Nazi. Tak lama kemudian Bimo bertemu seorang tentara dari Partisan Bosnia. Yang berniat membalas kekejaman Nazi dengan meledakan dinding waduk dan menenggelamkan seluruh kota Grahufu. Setelah sampai di sebuah bukit panglima Partisan memberikan detonator bom kepada Bimo untuk meledakannya. Sebagai aksi balas dendam atas kematian ibunya. Setelah kejadian itu, keberadaan kota Grahufu pun semakin terlupakan. Tapi tidak bagi kakek Bimo yang berusaha menceritakannya ke penduduk sekitar. Namun tidak ada satu pun yang percaya cerita omong kosong tersebut. Dengan meminta bantuan Stanton dan teman-temannya, Lara berniat membantu rakyat negaranya untuk bangkit dari peperangan dengan harta karun tersebut. Stanton pun langsung menjelaskan rencana Lara ke teman-temannya. Dimana menurut cerita Eyang Bimo kurang lebih terdapat 2.000 batang emas di bawah sana. Kalau perbatangnya 150.000 dolar lor, jadi total semuanya 300 juta dolar atau hampir 4 triliun rupiah. Ini kalau dibuat beli minyak nggak bakal pernah langkah tujuh turunan sedunia lor. Matt pun nggak yakin dengan misi ini. Karena danau tersebut berada di tengah-tengah wilayah musuh. Dengan lokasi harta karun yang lumayan dalam yaitu 46 meter di bawah permukaan air. Yang pastinya membutuhkan peralatan lengkap untuk menyelam dan membawa semua emas batangan tersebut. Apalagi informasi ini hanya didapat dari cerita mendiang kakeknya. Dan misi seperti ini tentunya sangat beresiko. Lara pun mengatakan jika dia juga tidak menjamin kesuksesan misi tersebut. Tapi Lara yakin emas itu benar-benar ada. Dan akan menunjukkan keseriusannya untuk membantu rakyat Bosnia dengan harta karun itu. Lara berjanji akan membagi emas itu 50-50. Setengah untuk pasukan Matt dan sisanya untuk rakyat Bosnia. Setelah melalui banyak pertimbangan Matt pun akhirnya setuju untuk membantu Lara. Meskipun misi ini adalah misi terselubung dan dapat membahayakan krunya. Matt merasa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk membantu rakyat Bosnia secara langsung. Tanpa melalui peperangan. Strategi pun mulai dipersiapkan. Stanton menjelaskan jika menurut cerita kakek Bimo. Emas-emas disimpan di dalam lemari besi di sebuah bank. Dan dia sempat melihat lemari itu saat menyelam bersama Lara. Jack pun diberi tugas menceritahu jenis baja lemari dari nomor seri yang Stanton lihat. Lalu mereka merakit mesin las dari toko lawa kenalan Lara. Sampai mengelabui bapak-bapak penjaga truk di markas biar bisa dipinjemin tanpa perlu izin. Itu semua mereka lakukan karena ini adalah misi terselubung ya kan. Jadi harus mempersiapkan segala sesuatunya sendiri. Setelah mendapatkan beberapa perlengkapan. Matt Stanton dan juga Lara OTW nyicil naruk beberapa barang ke dekat danau. Tapi sesampainya di sana mereka melihat kapal pasukan Serbia yang sedang berpatroli. Dan mereka pun langsung bersembunyi. Untungnya musuh tidak menemukan mereka setelah mengantar Lara pulang Stanton dan Matt pun kembali ke markas. Namun sayangnya emas batangan milik Lara telah dirampas oleh Boris di rumahnya. Setelah perlengkapan selam, las dan kendaraan sudah siap. Sekarang tinggal mencari solusi bagaimana kah mengeluarkan harta karun dari dalam danau. Karena tentunya sangat banyak dan berat. Ditambah lagi pasukan Serbia berpatroli di danau tersebut setiap 35 menit sekali. Ben pun menjelaskan teorinya dengan membungkus emas itu menggunakan jaring kargo. Lalu mengikatkan ujung-ujung jaring ke parasut kargo yang dibuka di dalam laut. Dimana udara akan mengisi bagian dalam parasut tersebut. Dan pastinya emas akan terangkat ke permukaan. Gampangnya lor kayak kalian masukin gayung posisinya tengkurup ke air. Nah itu pasti ada tekanan dan udara di dalamnya ya kan terus narik ke atas. Tapi karena Ben masih bingung bagaimana cara membawa harta karun dari permukaan danau ke daratan. Jack pun punya ide mengontak kedua temannya yaitu Rainy dan Detroit. Yang jago mengendalikan helikopter. Untuk ditunjukkan lokasi penurunan dan penjemputan di danau tersebut. Jack juga menjanjikan 1 juta dolar untuk mereka berdua. Agar tidak membocorkan misi terselubung ini ke siapapun. Tapi tiba-tiba karena danau ini masuk wilayah Serbia. Pesawat musuh datang dari kejauhan dan akan menyerang mereka. Lalu yang terjadi. Di lain sisi, buntut kekacauan insiden penculikan milik membuat sang komandan Petrovic terus memburu Matt and the Gang. Apalagi helikopter Jack barusan ketahuan di danau. Melalui bawahannya, Petrovic menelusuri keberadaan mereka. Sampai akhirnya dia menangkap Boris bersama teman-temannya yang sedang membawa emas. Dan mendapatkan informasi tentang harta karun di danau tersebut. Di markas, Levin memanggil Matt dan tim ke ruangannya untuk menjelaskan hasil diskusi dengan atasannya. Levin pun mengetahui jika Petrovic sedang memburu mereka berlima karena insiden penculikan milik. Maka dari itu agar tidak terjadi konflik yang lebih rumit lagi. Matt beserta timnya diperintahkan untuk pindah ke Mannheim di Jerman. Dengan sangat terpaksa, mereka pun mulai membereskan barang-barang dan bersiap-siap untuk pergi 36 jam ke depan. Mereka juga membatalkan misi mengambil harta karun karena waktu yang sangat mepet. Lalu ketika sedang minum-minum, Ben mendapatkan ide baru untuk membuat kubah air menggunakan lonceng besi gereja di dalam danau. Lonceng tersebut akan diisi oksigen dan akan dibuat sebagai markas sementara saat misi penyelaman. Sama kayak konsepnya gayung yang tak jelasin tadi lor. Ide tersebut pastinya akan memangkas waktu lebih banyak karena mereka nggak harus bolak-balik ke daratan setiap udaranya habis. Menurut perkiraan Stanton, dengan menggunakan idenya Ben, misi ini kurang lebih akan memakan waktu 8 jam saja. Dan mereka masih tetap bisa pulang ke Mainheim dengan tepat waktu. Sempat ada masalah di transportasi karena Rainy dan Detroit nggak bisa dadakan mengantar mereka saat itu juga. Tapi masih bisa menjemput ketika misi sudah selesai besok pagi. Untungnya Stanton dan Jack yang jago berkelit berhasil mengelabui pilot pesawat transport untuk membawa mereka ke danau. Sementara itu Lara juga sudah otw ke sana dan mempersiapkan dirinya. Di lain tempat, Petrovic yang masih terus memburu Matt dan kawan-kawan akhirnya sampai di rumah Lara dan menjadikan adiknya Milenko sebagai tawanan. Setelah seisi rumah diperiksa, Petrovic pun menemukan baju-baju selam dan juga peta di kamar Lara. Oh ini mereka ke danau. Ternyata langsung Petrovic dan pasukannya otw ke sana. Sementara itu di markas, salah satu tentara cepuk ke Levin tentang Jack, Rainy dan juga Detroit yang sedang membahas suatu misi rahasia. Levin pun langsung memanggil Rainy dan Detroit ke kantornya untuk mengorek informasi tentang apa yang Matt dan kawan-kawan kerjakan. Awalnya Rainy nggak mau ngaku dan Detroit cuma diem aja. Tapi karena diancam akan dipecat oleh Levin, Rainy pun terpaksa memberitahu yang sebenarnya. Alhamdulillahnya ide Ben tentang kubah air terbukti benar. Mereka berhasil membuat markas sementara di dalam bangunan gereja. Ditambah dengan papan-papan kayu dari permukaan yang dibawa oleh Lara sebagai tumpuannya. Langkah selanjutnya adalah mengabor dinding, menghancurkan lemari besi dan mengambil kumpulan emas. Tapi tidak semudah itu, Parmiun. Mereka semua harus menyelesaikannya lebih cepat karena dalam waktu 2 jam udara di kubah akan habis. Dan sewaktu-waktu dinding di sana juga bisa rubuh. Kan ngeri ya, lor. Sayangnya di dalam lemari mereka hanya menemukan 10 batang emas. Itu pun kondisinya sudah berserahkan. Jack pun menyalakan Lara dan Stanton yang telah termakan dongeng kakeknya Lara. Ya gimana lor udah persiapannya sampai seniat itu ternyata emas cuma ada 10 biji. Dengan berat hati, Jack pun menelpon Rainy dan Detroit untuk bersiap menjemput mereka. Tapi saat UTW balik, Matt melihat batu yang disusun dengan posisi berbeda. Di mana ada satu batu dengan tulisan yang terbalik. Matt pun kembali ke kubah air untuk mengambil lingkis dan membuka dinding batu tersebut. Di dalam sana terlihat banyak tengkorak manusia. Juga sebuah kotak berlambangkan Nazi. Yang ternyata... Wuhh, jackpot beneran ada emas 2000 batang dong krek. Di permukaan danau, terlihat sampah-sampah uang kertas dari dalam juga beberapa peralatan selam yang mengambang. Jelas Petrovitz yang merasa sangat curiga memerintahkan pasukannya untuk menyelam. Lara pun sempat terkena serangan tapi Matt and the gang langsung membunuh mereka. Setelah semua tentara utusan Petrovitz berhasil dilupukan, mereka akan segera menyelesaikan misi tersebut. Tapi salah satu parasut yang dibakai Ben untuk menyingkirkan musuh muncul ke permukaan. Melihat itu Petrovitz semakin yakin musuh-musuhnya ada di dalam danau dan langsung memasukkan beberapa granat ke dalam air. Meskipun dimombardir granat tapi untungnya tidak ada yang terluka sedikitpun. Tapi masalahnya agar parasut bisa terus membawa emas ke permukaan, mereka membutuhkan satu tabung oksigen lagi. Karena udara di dalam sudah mulai menipis. Lalu Matt pun memaksakan dirinya untuk mengambil sisa tabung yang ada di gereja dengan melewati reruntuhan bekas ledakan yang tadi. Tapi ternyata Petrovitz masih melemparkan granatnya dan hampir aja Matt kependam untung masih bisa selamat. Setelah banyak rintangan dan halangan, harta karun 2000 batang emas itu akhirnya menuju ke permukaan. Dan tinggal menunggu jemputan helikopternya Rainy. Tapi sesampainya di atas, wah gak pake lama, Petrovitz langsung meroket RPG mereka. Matt sempat berusaha melawan dengan pistolnya tapi tidak ada yang kena sama sekali. Sampai akhirnya. Sampai akhirnya. Untungnya laksamana Levin masih berbaik hati menyuruh Rainy menjemput mereka. Tapi tetap aja dia marah habis-habisan karena pertama kalinya dalam sejarah pasukan Nevisius membawa wanita sipil ikut ke dalam misi. Ditambah lagi Levin ingin diberikan kejelasan kenapa misi ini bisa terjadi tanpa sepengetahuannya. Matt pun menjelaskan jika emas-emas itu akan dipakai untuk pembangunan rakyat Bosnia pasca perang. Meskipun begitu, Matt dan pasukannya tetap telah melanggar banyak kode etik Nevisius karena menjalankan misi terselubung ini. Tapi pada akhirnya Levin tidak memberikan sanksi karena mereka juga menyelesaikan salah satu misi utama, yaitu mencari dan membunuh Petrovitz. Begitu pula dengan pencapaian besar mendapatkan emas yang begitu banyak dan Levin pun mengumumkan pencapaian tersebut ke publik. Dimana emas batangan itu adalah hasil curian rezim Nazi 50 tahun yang lalu dan sekarang akan dikembalikan ke Perancis. Mbak Lara juga dianugrahi medali kehormatan atas jasanya dalam misi ini. Alih-alih mengatakan harga total emas sebenarnya yaitu 300 juta dolar. Levin malah mengumumkan jika emas itu hanya sebanyak 150 juta dolar saja yang akan diberikan kepada Perancis. Karena ternyata Levin telah meminta tolong saudara iparnya yang ahli di bidang keuangan untuk meloloskan 150 juta sisanya dan membagikan dalam bentuk cek ke mereka semua. Masing-masing dari mereka mendapatkan 3.800an dolar, tapi Lara mendapatkan 149 juta dolar. Melihat itu pun mereka hanya tersenyum dan memberikan semua ceknya untuk Lara. Karena harta tersebut bukanlah hak mereka dan akan lebih pantas untuk digunakan membantu rakyat Bosnia. Dengan sangat terharu, Lara pun berterima kasih kepada mereka semua. Dan untuk merayakan keberhasilan ini, Lara akan mentraktir Matt and the gang untuk pesta di bar. Buyar, mohon maaf mbak Lara kalau boleh kirim-kirim satu batang emas aja gak apa-apa mbak. Ya dong gak apa-apa dong, satu aja ya satu. Film militer yang cukup anti-mainstream sih ini lor, biasanya lebih menceritakan kepeperangan atau konflik politik ya kan. Nah ini malah nyari harta karun. Usut punya usut, latar film ini juga cukup realistik yaitu mengambil konflik di negara Bosnia pada tahun 1995. Sayangnya film ini flop habis lor, bayangin aja untungnya cuma 2,2 juta dolar padahal produksinya 7, eh salah, padahal produksinya 77 juta dolar. Kan kasian ya. Fiks kayaknya habis ini kelilit pinjol buat balikin modal itu pasti. Yowes segitu dulu lor, aku Ichang undur diri maturnumondan. Sino untuk tidak mau bersodohah kepada orang yang lebih membutuhkan. But say yes, untuk Liso kena di bawah ini. Selamat puasa lor, assalamualaikum. Oh sambil gini gini, gak pokok gini. Siap, awalnya gini. Ya, satu, dua, tiga. Udah ngerekemi deh tadi. Hah, serius, serius. Bluifar dulu. Hah? Belum pernah. Selamat menikin. Udah ngereka. As. Yang after. Ternyata. Terima kasih telah menonton!